Hai semuanya, apa kabar? Dan masih dengan Eka disini, kira-kira ada yang penasaran nggak? Berapa sih gaji saya sebagai seorang software developer atau programmer di Sydney, Australia? Oke, tapi pastinya saya mohon maaf, saya tidak mungkin memberikan apa ya, memberitahu secara gamblang berapa sih gaji saya per bulan atau yang saya dapatkan disini. Tapi saya bisa memberikan teman-teman gambaran, dan kalau misalkan kerja disini, gajinya berapa, biaya hidup berapa, pajak berapa, dan yang lainnya. Tapi sebelumnya penting saya tekankan bahwa Sydney itu adalah sebuah salah satu kota di dunia, 20 besar kota di dunia dengan biaya hidup yang paling tinggi teman-teman. Apalagi di Australia, sini adalah kota dengan biaya hidup paling tinggi. Jadi nanti teman-teman bisa melihat dengan apa ya, bisa dibilang gaji yang mungkin terlihat besar, tetapi juga dengan biaya hidup yang tinggi, nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa layak nggak diperjuangkan untuk kerja disini, atau lebih baik kerja di Indonesia aja gitu loh. Jadi sebagai referensi untuk melihat berapa gaji developer di Australia, jadi saya bisa menunjukkan teman-teman seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini dari website-nya Indeed, jadi ini adalah gaji dari developer di Australia, kira-kira teman-teman ya. Yang paling atas ini yang software engineer itu yang kira-kira 93 ribuan, itu per tahun ya. Jadi kalau melihat langkah seperti ini, itu artinya per tahun. Jadi kalau ada meminta-nya, gaji kamu berapa gitu loh, itu pasti dijawab per tahun kalau di Australia, bukan per bulan ya. Terus yang senior software engineer bisa sampai 127 ribuan per tahun. Terus mungkin yang paling bawah ini, yang paling mungkin junior ya, itu mungkin ternyata-ternyata itu 67 ribuan lah ya, kira-kira. Misalkan 1 dolar Australia itu adalah 10 ribu, maka misalkan kalau gaji yang kita 100 ribu per tahun, itu berarti 1 miliar kira-kira gitu ya. Eh, tapi jangan senang dulu, nanti kita lihat hitung-hitungannya, oke. Kita misalkan ambil aja yang paling tengah-tengah, rata-rata misalkan 100 ribu dolar ya. Jadi anggap saja gajinya kita, kalau teman-teman kerja di Australia, anggap saja misalkan gaji itu 100 ribu dolar Australia per tahun. Jadi kita akan mulai ngitungnya seperti ini. Misalkan ya, gajinya kita itu per tahun itu adalah 100 ribu dolar. Berarti per bulan kita tinggal bagi 12, yaitu 8333 per bulan, teman-teman. Oke, masalah gaji beres. Sekarang gimana pengeluaranya? Jadi kita harus bayar pajak pastinya. Pajak di sini itu lumayan besar nilainya. Dengan misalkan gajinya kita 100 ribu per tahun, ya, jadi dengan gaji 100 ribu dolar per tahun itu, pajaknya itu kira-kira segini, teman-teman. Yaitu 27%. Per bulan ini, dari 8333 ini, kita itu kena pajak per bulannya itu sekitar 2.249 dolar. Yaitu 2.250 dolar. Oke, pajak beres. Sekarang kita juga perlu tempat tinggal. Nah, ini juga mahal. Kalau saya sendiri, yang baru saya pindah ini, saya itu bayar kos itu sekitar 300 dolar per bulan, teman-teman. Berarti bukan per minggu, bukan per bulan ya. 300 dolar per minggu itu artinya, dikali 4 berarti 1.200 dolar per bulan, ya. Kali 10 ribu, misalkan, itu 12 juta per bulan untuk bayar kos toan. Di Indonesia kita dapat apartemen kali ya. Nah, setelah itu kita juga perlu makan. Nah, uang makan kira-kira, misalkan ya, segitu. Setelah-setelah apa, misalkan kita menghabiskan 1.500 dolar per bulan, teman-teman. Untuk makan aja loh. Terus, untuk bisa kerja di sini, kita juga perlu yang namanya asuransi kesehatan. Biar bisa dapat visa kerja, itu harus punya namanya asuransi kesehatan. Dan yang saya punya itu yang paling basic, yaitu sekitar 2.75 dolar per bulan saya bayar. Sekarang, teman-teman, bisa lihat per bulan kita dapat sekian, 8.000, dikurangi pajak, dikurangi bayar kos, dikurangi uang makan, dan lain-lain. Terus, kita harus bayar asuransi kesehatan juga. Jadi, gaji dikurangi pengeluaran itu, jadi hasilnya berapa? Jadi, per bulan itu sisa 3.300 dolar, teman-teman. Sekarang mau diapain? Sekarang terserah, teman-teman. Sekolah saya, saya bisa nabung dikit-dikit. Terus, saya juga bisa bantu orang tua, kirim uang ke rumah buat orang tua. Jadi, sekarang teman-teman, sudah punya bayangan kan, bahwa, oke, mungkin gajinya kita 100.000 atau 100 miliar per tahun, gitu kan. Tapi, kalau dengan biaya hidup yang setinggi ini, itu per bulan, teman-teman, bisa menyisakan sekian kira-kira. Jadi, itu kalau gaji di 100.000. Kalau kurang, pastinya lebih kecil. Kalau gajinya lebih banyak, pastinya sisanya lebih banyak. Jadi, itu. Teman-teman, sekarang sudah punya bayangan, kalau di sini itu gajinya seperti apa, biaya hidup seperti apa, pajaknya kira-kira seperti apa. Dan, ya, kalau buat saya sendiri sih, apa ya, worth it, sangat worth it. Kalau ke-teman cuma pengen mandang dari gaji, ya, kerja dari Indonesia juga bisa dapat gaji segitu, kan. Tapi, kalau misalkan dari pengalaman, jadi, kelihatan buat saya itu. Jadi, kelihatan buat saya itu, yang penting itu pengalamannya. Kita bisa traveling, kita bisa pergi ke negeri orang, kita bisa ketemu dengan banyak orang dari berbagai bidang pengalaman, dari berbagai negara. Kalau masalah gaji, ya, itu apa ya. Kalau, ya, mungkin besar-kecilnya itu, ya, efek samping lah, gitu ya. Artinya, itu bonus lah, gitu kan. Kalau gajinya besar, bagus. Kalau gajinya rata-rata, ya, nggak masalah. Yang penting, kita bisa ke sini. Dan, seperti yang tadi saya bilang, ya, kita bisa ketemu punya orang, bisa tambah pengalaman. Dan, buat teman-teman yang masih punya mimpi untuk, apa ya, pengen kerja di sini, pengen mencari nafkah di sini, ayo, gitu loh. Usahakan, pasti bisa. Kalau kalian mau, pasti bisa, gitu loh. Makanya, jangan lupa, selalu tingkatkan skill. Karena kita ke sini itu nggak cuma cukup berbekal, kita bisa kode, kan. Kita juga harus bisa berbahasa, berbahasa Inggris, terutama, kan, seperti itu. Terus, kita juga harus bisa bekerja dengan tim. Karena, pastinya, kena menemukan kerja di sini, pasti akan bekerja dengan tim. Mungkin kerja sendirian, gitu kan. Terus, mungkin secara, mungkin secara pribadi, atau secara personality, mungkin juga harus cocok dengan, apa, kehidupan di sini. Dan, yang pasti adalah, kalau kalian mau tinggal di sini, kerja di sini, harus tangguh. Ya, itu mental harus tangguh. Ini adalah kota besar, dengan, dengan, apa ya, bisa dibilang, dengan berbagai macam jenis kehidupannya, teman-teman. Jadi, siap-siap dengan yang namanya culture shock, gitu, darinya memang perbedaan budaya yang sangat berbeda sekali, gitu loh. Oke, jadi, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kalian semuanya. Bisa menambah wawasan, pastinya ya. Bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan kalian tentang gimana, apa, developer tuh di sini seperti apa. Terus, buat teman-teman yang lagi belajar, lagi belajar programming, lagi kuliah di IT, dan, ya, saya bisa bilang, bahwa bidang yang kalian pilih itu sama sekali nggak salah, itu pantas kalian perjuangkan. Dan kalian pantas untuk sukses di bidang itu. Oke, jadi, buat yang suka dengan video ini, silahkan like, 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 dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. pastinya saya akan terus membagikan hal-hal yang menarik buat kalian semuanya. Nggak cuma coding aja, tapi juga hal-hal seperti ini, ya. Hal-hal yang bisa, ya, membuka, apa ya, wawasan kalian semuanya, dan begitu juga dengan saya, gitu loh. Jadi, sekian dulu untuk kali ini, dan kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Oke, bye-bye. selamat menikmati.